Intro Pemirsa kita walau informasi yang pertama Kebakaran hebat melalap 4 bangunan rumah warga di Kabupaten Bucenegoro, Jawa Timur pada selasa siang Besarnya kebaran api membuat warga sekitar panik, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Beginilah kebakaran hebat yang menimpa 4 rumah milik warga di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bucenegoro Pada selasa 26 Maret 2024 siang Kebakaran membuat seluruh bangunan rumah berikut perabotan beserta barang berharga yang ada di dalamnya Ludes nyaris tidak tersisa Titik api diketahui warga pertama kali muncul di rumah milik Soekardi, 59 tahun Dan langsung merambat ke seluruh bagian rumah milik Wahyudi, Gito, dan Supri Kebaran api yang besar langsung melahap rumah hingga Ludes nyaris tidak tersisa Belum diketahui secara pasti pemicu kebakaran Namun diduga penyebab kebakaran akibat konsleting listrik Api baru berhasil dipadamkan setelah 13 petugas pemadam dan 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian Kebakaran rumah di Desa Gayam Untuk korban atas nama kakti usaha 59 tahun Pos Padangan mendapatkan laporan dari masyarakat pada pukul 9.50 Dan kita langsung berangkat sampai di TKP kurang lebih pukul 10.02 Kemudian pada saat kita sampai TKP Karena diperkirakan sebelum kita Sebelum masyarakat lapor kepada petugas jamkar Kebakaran kelangsung sudah berlangsung 30 menit Sehingga pada saat kita sampai kebakaran sudah hampir 80% Kemudian kita melakukan pemadaman sampai dengan pukul 11.25 Dan kebakaran yang menghanguskan punya warga kurang lebih sekitar 95% Kemudian untuk kerugian ditaksir kurang sekitar 250 juta Melikuti 4 unit rumah atas nama babak kakti dan 1 ekor kapi Untuk yang bisa diselamatkan kurang lebih ada 2 rumah 1 sepeda motor dan 4 ekor sapi Demikian Penyebab kebakaran apa ya? Penyebab kebakaran sementara ini Bahkan pendidikan terkan-kan di lapangan tadi Karena konseting listrik Dari korban jiwa tidak ada Tapi korban materi dan ternak Ada 1 ekor ternak tadi yang terjadi kurang Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah Termasuk seekor sapi yang mati akibat terpanggang api Samusul Alim, CTV, Bojulikoro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!